Intro Halo Wanderers, back again with me, The Wanderer Indonesia Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung capai kemajuan baru Balok kontinu, continuous beam, DK26 plus 719, jembatan nomor 2 Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berhasil dipasang dan disambung Pada 15 Februari yang lalu, hal ini menandakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai kemajuan signifikan Wih, mantap juga guys proyek ini Di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek penting dalam pembangunan satu sabuk Yaitu One Belt, One Road Sekaligus proyek simbolis dalam kerjasama pragmatis Tiongkok Indonesia Jalan kereta api itu sepanjang 142 km Dengan kecepatan maksimum dirancang paling sebesar 350 km per jam Setelah jalur kereta api itu dirampungkan Waktu tempuh dari Jakarta-Bandung akan dipersingkat Sampai 40 menit dari 3 jam lebih sekarang Sehingga akan sangat memudahkan perjalanan masyarakat dan mendorong ekonomi setempat Jadi teman-teman Ketepatannya tetap fix Itu 350 km per jam Dan waktu tempuhnya itu sudah dites oleh pihak KCIC Yaitu 40 menit dari Jakarta ke Bandung Yang sebelumnya kalau naik mobil, bis, atau kereta api itu 3 jam lebih kurang Suatu kecepatan membuat ekonomi semakin meningkat Membuat mobilitas kita juga semakin meningkat Dan pergerakan uang, pergerakan manusia juga meningkat Dan yakinlah Indonesia akan berkembang masyarakat dengan kecepatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi ini adalah salah satu megaproyek Indonesia Dan kita akan melihat Melihat yang megaproyek yang lain Apa sih yang ada di Indonesia selain kereta cepat, Jakarta-Bandung Semakin banyak megaproyek Semakin bagus Jangan kalian Fobia dengan adanya Investasi, pembangunan Yang proyek buat Kita juga, buat masyarakat juga Dan yang paling penting Semoga Indonesia bisa membuat Gerbong, bisa membuat Relan teknologi Kereta cepat ini dari Hulu sampai hilir Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!